Salam sehat, mari kita berdoa. Tolong kami dengan kuasa ilahi dalam memahami firman. Amin. Saya membaca dalam Lukas Fasal 10 pada ayatnya yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, pembacaan kita ada dalam perikob bagi Mahli Taurat ingin mencoba Yesus. Karena itu dia bertanya, apa yang perlu dia lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus katakan kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Orang itu menjawab pada ayatnya yang ke-27. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dalam ayat 28 Yesus katakan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, banyak kali kita seperti seorang ahli Taurat itu. Kita tahu banyak, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Secara sederhana, kita tahu bagaimana berbuat baik. Kita tahu bagaimana menolong orang. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang untuk berbuat baik dan menolong, kita tidak mau, kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan menolong. Kalau demikian, bagaimana kita akan mendapatkan hidup yang kekal? Hidup yang kekal secara sederhana, apa yang kita tahu, atau teori, kita harus nyatakan di dalam perbuatan. Kalau kita tahu menolong orang itu baik, berbuat baik kepada orang itu baik, maka lakukanlah itu dengan setulus hati. Kata dan perbuatan kita harus satu. Teori dan praktik kita harus satu. Dengan demikian, maka hidup kekal menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tolong kami agar kata dan perbuatan menjadi satu, sehingga kami dapat mewujudkan hidup yang kekal. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.